Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 1 dari novel Marshall God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 46 bergabunglah dengan aliansi sayap. Ini, minumlah secangkir teh, dan tenanglah. Suro menyerahkan secangkir teh harum kepada Chu Feng. Terima kasih, tetua Suro, aku benar-benar haus. Chu Feng mengambil teh harum itu, menuangkannya ke mulutnya dalam sekali teguk, dan bertanya, apakah masih ada lagi? Setelah melihat Chu Feng seperti ini, Suro terkejut. Anak ini sepertinya tidak takut sama sekali, dia jelas haus. Tapi selama dia berpikir bahwa pemuda seusia ini dapat menghadapi ancaman semacam itu tanpa menjadi takut, Keberanian seperti ini, pikiran seperti ini benar-benar luar biasa, membuatnya memandangnya dengan mata baru, dan semakin dia seperti ini, semakin dia merasa bahwa dia telah menyelamatkan orang yang tepat hari ini. Tetua Suro, terima kasih telah mengambil tindakan hari ini. Jika tidak, hidupku untuk Chu Feng mungkin benar-benar akan berakhir. Chu Feng berdiri dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Meskipun dia juga menduga bahwa Suro mungkin menyelamatkannya karena dia ingin memenangkannya, tapi bagaimanapun, dia menyelamatkannya, dan jika dia mengatakan dia tidak berterima kasih, itu murni menipu dirinya sendiri. Terima kasih. Ini karena Liu mang salah. Sebagai sesepuh dari sekolah Azur Dragon, aku harus melindungimu. Selain itu, kamu adalah murid yang langka dan luar biasa. Suro tersenyum manis, lalu menoleh ke Chu Feng. Mengulurkan tangannya, dia berkata, Karena kamu telah menguasai tiga jurus guntur, kamu dapat menyerahkannya. Keterampilan bela diri semacam ini tidak boleh diteruskan ke dunia luar. Aku belum memahami tiga jurus sejauh ini. Cu Feng mengeluarkan tiga langkah guntur dari dadanya, tapi dia agak enggan. Suro mengambil tiga bentuk guntur, dan berkata kepada Cu Feng sambil tersenyum, Sebenarnya, sejujurnya, tidak ada yang memahami bentuk ketiga dari tiga bentuk guntur, kecuali pendiri seke, jadi formulir guntur kedua dihitung. Daceng Oh! Mendengar apa yang Suro katakan, Cu Feng diam-diam senang, karena dia tampaknya samar-samar merasakan beberapa peluang dari pose ketiga, tetapi dia belum sepenuhnya menyadarinya. Tapi Cu Feng merasa bahwa suatu hari dia akan dapat memahaminya sepenuhnya, dan pada saat itu, selain Taoise Kinglong, dia bukan satu-satunya yang menguasai tiga gaya guntur. Setelah itu, Suro mengobrol dengan Cu Feng lagi, tapi itu semua karena kepedulian tetua terhadap murid-muridnya, dan tidak pernah menyebutkan masalah merayu Cu Feng. Setelah meninggalkan tempat tetua, Cu Feng memiliki evaluasi di dalam hatinya. Meskipun Suro jauh lebih lembut dari Sume, dia juga lebih licik dari Sume. Hei, kamu akhirnya keluar. Cu Feng baru saja keluar dari pintu kantor tetua ketika dia mendengar suara yang manis. Melihat ke samping, dia melihat sosok seperti kupu-kupu mendekatinya, itu adalah adik perempuan Suro, Sume. Kali ini, terima kasih untukmu. Cu Feng tersenyum, dia tahu bahwa Suro bisa bergerak, pasti berkat gadis ini, setidaknya dia pergi untuk melaporkan berita. Yo, aku tidak tahu, kamu masih memiliki sedikit hati nurani, tetapi karena kamu ingin berterima kasih, kamu tidak bisa mengatakannya dengan mulutmu. Apakah kamu ingin menunjukkan sesuatu yang substantif? Kamu. Bagaimana kalau aku memelukmu? Segera pergi. Oke, kalau begitu aku akan sedikit menderita dan menikah denganmu. Segera pergi. Wajah Sume memerah oleh kemarahan Cu Feng, meskipun dia tahu Cu Feng tidak tahu malu, tapi dia tidak berharap dia begitu tidak tahu malu, jadi dia mengabaikannya, berbalik dan pergi. Melihat Sume melarikan diri dengan marah, Cu Feng tertawa terbahak-bahak, meskipun dia tidak berani menggoda Suro, dia masih berani menggoda gadis ini. Tapi setelah menyeringai, Cu Feng masih mengejarnya, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau aku bergabung dengan aliansi sayap. Benarkah? Melihat Cu Feng berkedip. Tentu saja itu benar. Aku berhutang budi padamu, dan aku, Cu Feng, akan membayarnya kembali cepat atau lambat. Ini tidak dianggap sebagai pembayaran, tetapi pemenuhan keinginan kecilmu. Cu Feng mengatakan yang sebenarnya, bahkan meskipun Sume menyukai dia telah kehilangan potensinya, tapi bagaimanapun juga, dia bukan apa-apa sekarang. Jika bukan karena seseorang membantunya kali ini, dia akan kehilangan nyawanya orang ingin membalas kebaikan mereka, dan Cu Feng adalah orang seperti itu. Dia awalnya menolak saudara naga dan harimau karena dia khawatir bakatnya akan terungkap, tetapi sekarang telah terungkap. Tapi hari ini dia menolak karena dia tidak suka sikap Sume yang mengancamnya, tapi sekarang sepertinya dengan kekuatannya sendiri, dia benar-benar tidak bisa melindungi Cu Yu dan anggota keluarga lainnya di sekte dalam ini. Oleh karena itu, dia merasa bergabung dengan aliansi sayap sekarang akan sangat bermanfaat baginya, dan bahkan akan sangat membantu perkembangan keluarga Cu. Karena samar-samar, Cu Feng bisa merasakan bahwa latar belakang Su Mei dan Su Ro tidak sederhana, dan yang disebut keluarga Su tidak sederhana. Keluarga yang bisa menyembunyikan seni mendalam jelas bukan kekuatan biasa, setidaknya sebanding dengan sekolah Azur Dragon. Jadi dia merasa bahwa alasan Su Ruan dan Su Mei bersaudara datang ke sekolah Azur Dragon hanya untuk menemukan orang yang mampu dan memenangkan keluarga mereka. Sama seperti ketika Liu Chengen bertanya kepada Su Ro mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu dan masih tinggal di sekte dalam bukannya menjadi sesepuh inti. Itu karena murid inti tidak akan mudah dirayu, tetapi murid dalam kebanyakan adalah pendatang baru, sehingga mereka lebih mudah dirayu dan dirayu. Lagi pula, kedua saudari itu mengembangkan kekuatan untuk keluarga mereka, dan Cu Feng telah memutuskan untuk bergabung dengan keluarga mereka. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani. Melihat bahwa Cu Feng benar-benar setuju, Su Mei tersenyum manis, dan berkata kepada Cu Feng, Besok, aliansi sayap kita memiliki misi. Kamu juga harus berpartisipasi. Misi? Misi apa? Apakah kami membutuhkan begitu banyak orang untuk bergabung dengan kami? Cu Feng mengungkapkan kebingungannya, menurut kualitas anggota aliansi sayap, setiap orang memiliki kekuatan untuk menyelesaikan tugas sulit secara mandiri, jadi mengapa dia diminta untuk berpartisipasi bersama? Apakah menurutmu itu adalah jenis tugas sampah di kantor penerima tugas? Izinkan saya memberi tahu Anda, saya, aliansi sayap, tidak akan pernah melakukan tugas sampah semacam itu. Tugas yang kami lakukan tidak lebih mudah daripada tugas yang dilakukan oleh inti, murid, jadi sebaiknya Anda siap secara mental. Selain itu, hadiah dari misi ini juga sangat murah hati, karena hadiahnya tidak diberikan oleh orang lain, tetapi semua hasil dari misi ini adalah milik kami. Sumai berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan pergi, kamu tidak akan membentuk kelompok untuk merampok. Cu Feng tertawa. Keluar, datang ke sini untuk menemukanku besok siang, dan jangan memakai pakaian sekolah Azur Dragon. Sumai menyerahkan catatan dan medali kepada Cu Feng. Catatan itu menyatakan tempat pertemuan besok. Dan medali itu adalah simbol dari aliansi sayap. Bab 47 Makan Malam Hangat Dengan ini, aliansi pedang tidak akan menyusahkan keluarga ku, kan? Cu Feng tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, dia hanya mengkhawatirkan Cu Yu dan yang lainnya. Ini belum tentu benar, karena aliansi pedang tidak seperti aliansi Liu, yang hanya mengandalkan latar belakang aliansi sampah. Mereka benar-benar memiliki kekuatan tertentu. Siapa di antara mereka yang merupakan bos dari aliansi sekte dalam? Setelah mengatakan ini, Sumai terpental, terlihat bahwa gadis ini benar-benar dalam suasana hati yang baik. Aliansi sayap, kekuatan macam apa yang dimilikinya? Cu Feng melihat medali di tangannya, dan tidak bisa menahan perasaan riak di hatinya. Dia dapat mendengar dari kata-kata Sumai sebelumnya bahwa aliansi sayap tidak menganggap serius aliansi pedang, yang menunjukkan bahwa aliansi sayap ini benar-benar tidak sederhana. Setelah itu, Cu Feng mengenakan medali aliansi sayap, dan dia sengaja berjalan di sekitar pintu bagian dalam adapun tujuannya, dia ingin orang tahu bahwa dia sudah menjadi anggota aliansi sayap, sehingga aliansi ilmu pedang tidak akan menyerang keluarganya. Lihat, bukankah itu Cu Feng? Dia adalah Cu Feng, pemuda yang menginjak-injak Liu Meng dan menggulingkan putra kedua Liu Meng? Aku akan mengakui kesalahanku. Tapi, dia telah ditangkap oleh Departemen Hukuman, bagaimana dia bisa muncul di sini dengan aman dan sehat. Juga, lihat dadanya, bukankah medali itu adalah simbol dari aliansi sayap? Dia sudah bergabung dengan aliansi sayap, Tapi sekarang aku masih bisa bergabung dengan aliansi sayap dan lolos dari hukuman Departemen Hukuman seberapa kuat latar belakang Cu Feng? Jelas lebih dari yang sederhana di permukaan, dan setiap orang tidak boleh menyinggung orang ini di masa depan. Saat Cu Feng berjalan di jalan, orang-orang yang mengenal Cu Feng berseru. Terlepas dari kekuatannya, dia harus memikirkan secara mendalam tentang kekuatan di belakang Cu Feng. Cu Feng berkeliaran untuk waktu yang lama, dan bertemu banyak orang dari aliansi pedang, tetapi tidak ada yang menyerangnya, dapat dilihat bahwa identitas aliansi sayap memang memainkan banyak peran. Ketika Cu Feng kembali ke mansionnya, dia menemukan bahwa masih ada lampu yang menyala di dalam mansion, dan ada beberapa sosok yang berkedip-kedip di depan pintu, dia dapat mengetahui dari nafas bahwa mereka adalah Cu Wei dan yang lainnya. Kakak Cu Wei, mengapa kamu di sini? Cu Feng sangat bingung melihat bahwa Cu Wei dan yang lainnya, yang ditutupi kain kasa dan memiliki hidung memar dan wajah bengkak, berkeliaran di sini alih-alih berkultivasi di rumah mereka sendiri. Kakak Cu Feng, senang akhirnya kamu kembali. Senang kamu baik-baik saja. Saudara Cu Feng, cepat masuk, semua orang menunggumu, menghela nafas lega, tanpa banyak bicara, dia menyeret Cu Feng ke dalam mansion dengan senyuman di wajahnya. Setelah membuka gerbang mansion, Cu Feng menemukan bahwa Cu Yu, Cu Su Wei dan anggota keluarga Cu lainnya semuanya ada di sana, dan bahkan anggota aliansi Cu lainnya ada di sana. Dan di tengah aula, terdapat meja besar yang dipenuhi makanan lezat, yang sebagian besar adalah favoritnya. Baru kemudian Cu Feng mengetahui bahwa setelah dia dibawa pergi, Cu Yu dan yang lainnya pergi ke tetua untuk menengahi Cu Feng, tetapi mereka hampir ditangkap. Untungnya, Su Ru tiba dan membantu mereka keluar dari masalah, dan menyuruh mereka menyiapkan makanan lezat dan kembali ke rumah Cu Feng untuk menunggu Cu Feng. Cu Feng pasti akan kembali dengan selamat. Makan malam ini bukan pertama kalinya Cu Feng makan malam bersama keluarga Cu, tapi ini pertama kalinya dia merasakan kehangatan keluarga. Perasaan semua orang terhadapnya berasal dari hati, dan mereka semua paling tulus. Meskipun mereka lebih berterima kasih kepada Cu Feng, Cu Feng menyukai perlakuan tulus semacam ini. Keesokan paginya, Cu Feng bangun pagi, dan dia mengeluarkan semua kartu misi yang dia terima kemarin. Sekarang dia harus menjalankan misi dengan Su Mei dan yang lainnya, kartu misi ini tidak terlalu berguna baginya, jadi dia akan mengirimnya kembali. Tapi setelah berjalan tidak jauh, Cu Feng melihat sosok, Duan Yusuan yang bertarung dengannya untuk kartu tugas hari itu. Pada saat ini, Cu Feng sangat gembira, menunjuk Duan Yusuan dan berteriak, Hei, berhenti! Mendengar teriakan ini, tubuh Duan Yusuan tidak bisa menahan gemetar, dan dia melihat ke samping, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Masalah tentang Cu Feng telah menyebar ke seluruh sekte dalam, jadi Yusuan secara alami mengetahuinya, jadi dia sangat takut pada Cu Feng. Terutama memikirkan tentang apa yang terjadi kemarin, dia tidak menghormati Cu Feng, dan dia bahkan lebih khawatir bahwa Cu Feng akan menyusahkannya, jadi ini membuatnya tidak bisa tidur tadi malam, dan dia ketakutan. Tapi melihat Cu Feng sekarang, kakinya sangat lemah sehingga dia bahkan bisa menghancurkan telur Liu Mang, dia benar-benar tidak tahu apa yang akan dilakukan Cu Feng padanya. Tepat ketika Cu Feng berjalan di depan Duan Yusuan, dia berlutut di tanah dengan, celepuk, dan memohon dengan getir, kakak Cu Feng, adik laki-lakiku memiliki mata yang tidak mengenali Gunung Tai, jadi dia langsung berlari ke Anda kemarin, tolong jangan ingat kesalahan penjahatnya, tuanku, tolong maafkan adik laki-laki saya sekali. Sial, kemana perginya ini? Cu Feng terdiam beberapa saat, lalu menyerahkan paketnya ke Duan Yusuan, dan berkata sambil tersenyum, kakak Duan, jika Anda tidak keberatan, bantu saya mengirim ini kembali ke tempat penerima tugas. Hah? Itu sebabnya Anda memanggil saya. Duan Yusuan mengambil paket itu dengan malu, sedikit bingung. Sebenarnya, aku terutama ingin memberitahumu bahwa ada tugas yang kamu suka, tolong ganggu. Cu Feng menepuk bahu Duan Yusuan, dan kemudian berjalan menuju ujung sendi. Dan melihat Cu Feng yang menghilang dalam sekejap mata, dan melihat kerumunan di sekitarnya menatapnya dengan mata terkejut, Duan Yusuan diam-diam mengutuk, Nima, kali ini memalukan. Menurut kesepakatan dengan Sumi, Cu Feng setelah meninggalkan sekolah Azur Dragon, Feng berganti pakaian kasual dan datang ke kuil yang sepi sebelum tengah hari. Sebelum memasuki kuil, Cu Feng merasakan tujuh orang melalui kekuatan mentalnya. Setelah memasuki kuil, saya melihat tujuh anak laki-laki dan perempuan, di antara tujuh orang itu, tiga adalah wajah yang saya kenal, satu adalah Sumi, dan dua lainnya adalah saudara naga dan saudara harimau. Namun, Cu Feng tidak mengenal empat orang lainnya, tetapi meskipun kekuatan mereka tidak dapat ditentukan, dapat dilihat dari penampilan mereka bahwa keempat orang ini bukan generasi biasa. Sepasang anak laki-laki dan perempuan menunjukkan kasih sayang mereka seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, seolah-olah tidak ada yang tahu bahwa mereka adalah pasangan. Perlu disebutkan bahwa anak laki-laki itu mengenakan jubah merah muda dengan bunga persik di atasnya, seperti orang mesung. Sebaliknya, itu adalah gadis muda yang berpakaian cukup maskulin, tetapi wajahnya sangat feminin, meskipun dia tidak terburu-buru untuk membuat Sumi begitu kolahan, dia dianggap luar biasa. Selain pasangan ini, ada seorang pemuda berpakaian putih dengan wajah tampan dan mata besar setelah melihat Chu Feng, dia tersenyum dan mengangguk, sangat baik. Pria berpakaian biru lainnya justru sebaliknya. Setelah melihat Chu Feng, dia pertama kali memandang Chu Feng dengan jijik, lalu melengkungkan bibirnya dengan dingin, seolah-olah dia memiliki kebenciannya mendalam dengan Chu Feng. Bab 48 Penyerbuan Makam Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Chu Feng, anggota baru dari aliansi sayap kami. Meskipun dia masih muda, dia tidak sederhana. Sumi memperkenalkan sambil tersenyum. Sumi, tidak peduli seberapa muda kamu. Pria berpakaian putih itu datang, dan dengan sopan menangkupkan tangannya ke arah Chu Feng, aku baitong, aku sudah lama mendengar tentang nama saudara Chu, dan melihatnya hari ini benar-benar luar biasa. Sama-sama. Sudah. Chu Feng juga membungkukkan tangannya sebagai balasannya, bagi mereka yang memperlakukan satu sama lain dengan sopan, Chu Feng selalu memperlakukan mereka dengan sopan. Pria muda berjubah bunga persik berjalan dengan gadis berbaju maskulin di lengannya pria itu berkata dengan sangat khusyuk, nama saya Ye Tauzi, dan ini istri saya yang belum menikah, Hang Tingzi. Chu Feng juga tersenyum pada dua pria itu menangkupkan tangannya, tetapi berkata dalam hatinya, aku akan pergi, Ye Tauzi, Hang Tingzi, Keduanya benar-benar pasangan yang dibuat di surga, nama saja adalah pasangan yang sempurna. Selamat datang untuk bergabung dengan keluarga besar aliansi sayap. Saya harap Anda tidak mengambil apa yang terjadi hari itu ke dalam hati Anda. Pada kenyataannya, kami berdua adalah. Saudara Long dan saudara Tiger datang, dan sambil berbicara, mereka diam-diam melirik Sumai. Ahem, melihat ini, Sumai buru-buru terbatuk dua kali, dan menatap mereka berdua dengan kejam, dan langsung menakuti mereka berdua kembali. Namun, Chu Feng, yang sangat jeli, telah melihat petunjuknya, dan diam-diam menebak bahwa pasti Sumai yang memaksa saudara naga dan harimau melakukan sesuatu. Chu Feng, kamu sangat sombong. Aku, aliansi sayap, dengan baik hati mengundangmu, tetapi kamu menolak. Apa yang dapat kamu lakukan? Pada saat ini, bocah laki-laki berbaju biru dengan wajah dingin berbicara. Jiayun Feng, diam. Melihat ini, Sumai ingin marah. Hei, Sumai biarkan dia menyelesaikannya. Tapi Chu Feng menarik Sumai di belakangnya, menatap Jiayun Feng sambil tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja. Tidak layak bergabung dengan aliansi sayap. Jiayun Feng meraung. Shua. Kulit Chu Feng berubah, dan dia tiba-tiba menembak, dan menampar dada Jiayun Feng dengan telapak tangan ilusi. Pada saat ini, semua orang terkejut, karena tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Chu Feng, yang memiliki wajah baik hati, akan melakukannya seperti yang dia katakan, tanpa peringatan apapun. Telapak tangan ilusif. Tapi Jiayun Feng itu bukan orang biasa. Dia mengenali keterampilan bela diri yang ditampilkan Chu Feng dalam sekejap, aura seni bela diri spiritual tingkat ketujuh beredar, dan dengan pukulan bahkan, kekuatan agung meletus. Apa yang ditampilkan pria itu sebenarnya adalah keterampilan bela diri tahap keempat. Melihat ini, meskipun Chu Feng sedikit terkejut, dia tidak takut sama sekali. Begitu gerakannya berubah, Lei Ting keluar sebagai tanggapan. Dalam sekejap mata, dia datang ke belakang Jiayun Feng, dan kemudian telapak tangan ilusi lainnya menampar dia di belakang. Telapak tangan, Bang, mengenai tanpa kecelakaan, Jiayun Feng tertangkap basah, dan jatuh ke tanah, tergeletak di tanah karena malu, dan hanya berhenti setelah berlari beberapa meter. Orang ini, metode yang sangat ampuh. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir kecuali Sumai terkejut, dan mata mereka berbinar, terutama saudara naga dan saudara harimau, yang membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Chu Feng dalam ingatan mereka adalah orang yang sangat lemah, setidaknya di depan kedua bersaudara itu. Tapi sekarang mereka menyadari bahwa mereka benar-benar salah, bahkan jika Jiayun Feng jauh dari lawan Chu Feng, maka saudara mereka bahkan lebih tak terkalahkan. Ini jelas karena Chu Feng telah menyembunyikan kekuatannya sebelumnya, dan dia jelas memberi jalan kepada mereka berdua dalam pertarungan saat itu. Pada saat ini, mereka berdua akhirnya mengerti mengapa penatua Suruan dan Ouyang sangat merekomendasikan Chu Feng untuk bergabung dengan aliansi sayap, karena Chu Feng memang memiliki kualifikasi ini. Sekarang aku tahu, apakah aku layak? Chu Feng memandang Jiayun Feng yang bangkit dari tanah, dan mencibir. Kamu bajingan! Saat Jiayun Feng berdiri, dia meraung dengan marah dan ingin menyerang Chu Feng lagi. Shua, tetapi pada saat ini, Bai Tong itu muncul di depan Jiayun Feng dalam sekejap, menghalangi dia, dan berkata dengan suara yang dalam. Kakak Chu Feng telah menunjukkan belas kasihan sebelumnya, jadi jangan khawatir tentang itu. Jiayun Feng jelas sedikit takut pada Bai Tong, dan ketika dia memikirkan serangan Chu Feng sebelumnya, dia juga mendengus dan berhenti berbicara. Seni bela diri spiritual tingkat delapan Chu Feng diam-diam berseru, karena dia bisa merasakan dari aura Bai Tong sebelumnya bahwa orang ini sebenarnya berada di seni bela diri spiritual tingkat delapan seperti Su Mei. Oke, ini disebut kenalan tanpa perlawanan, waktunya sempit, ayo cepat pergi. Pada saat ini, Ye Tao Zi berbicara. Di bawah permohonannya, beberapa orang mulai berjalan di luar kuil yang hancur, tetapi Su Mei mendatangi Chu Feng dan berkata sambil tersenyum. Kamu bajingan, kamu benar-benar mendominasi, kamu tidak mengatakan apa-apa, pukul saja orang, dia bertanya untuk itu. Chu Feng cemberut. Yah, aku sebenarnya menyukai temperamenmu. Su Mei tersenyum manis, dan benar-benar mengeluarkan sebuah buku dari sakunya, dan menyerahkannya kepada Chu Feng. Apa ini? Chu Feng mengambilnya, baru kemudian dia menyadari bahwa buku itu sangat sederhana, dan halaman yang usang hampir robek. Namun, ketika Chu Feng melihat karakter besar di atas kertas, matanya berbinar. Itu benar-benar berbunyi, seni misterius dasar, metode nafas. Ternyata seni misterius, ini. Saya akan menyimpan suara ke bawah. Melihat ini, Su Mei buru-buru menutupi mulut Chu Feng dengan tangannya, dan dengan gugup melihat keluar kuil, karena takut didengar oleh beberapa orang itu. Su Mei, apa yang kamu? Bukan apa-apa, aku berjanji padamu kemarin bahwa selama kamu bergabung dengan aliansi sayap, aku akan memberimu pelatihan seni misterius, tapi itu hanya memenuhi janji, kata Su Mei acuh-ta'acuh. Dan apa yang dia katakan membuat Chu Feng merasa sangat tidak nyaman. Cara saudara perempuan mereka membantunya kemarin telah membuat Chu Feng berhutang banyak, dan tidak perlu menggunakan seni yang mendalam ini sebagai harga. Tapi Su Mei tidak peduli tentang ini, yang membuatnya merasa sangat menyesal, dan berkata dengan suara rendah, gadis, terima kasih. Terima kasih. Cepat simpan, jangan biarkan mereka melihatnya. Atau aku akan mencabut kulitmu. Su Mei dengan kejam mengayunkan kepalan kecilnya ke Chu Feng, dan berlari keluar sambil melompat-lompat. Melihat gadis imut dan cantik ini dengan sedikit kepolosan, kasih sayang Chu Feng pada Su Mei langsung berlipat ganda. Chu Feng dan rombongannya menuju ke barat sepanjang jalan, menunggang kuda cepat selama dua hari dua malam, dan mereka sudah jauh dari sekte Azure Dragon. Jelas mereka tidak menjalankan misi sekte tersebut. Su Mei, apa yang akan kita lakukan? Pergi sejauh ini, bukankah ini buang-buang waktu? Tanya Chu Feng dengan suara rendah. Dia merasa membuang-buang waktu untuk melakukan tugas dan bepergian untuk hal seperti itu. Waktu yang lama. Biarkan aku memberitahumu dengan tenang, kita akan merampok makam itu, kata Su Mei sambil tersenyum. Perampokan makam? Tidak mungkin, sangat jahat. Chu Feng terlihat jijik. Apa yang kamu tahu? Itu kuburan orang kuat di alam Suan Wu. Tidak hanya ada banyak ramuan, tetapi juga obat primordial, dan bahkan obat misterius. Selain itu, akan ada banyak seni misterius seni bela diri. Jika menurutmu perilaku seperti ini tidak bermoral, kamu tidak harus pergi. Su Mei mendengus dingin. Ini sebenarnya kuburan orang-orang yang kuat di alam Suan Wu? Obat Yuan? Obat Shuan? Seni bela diri seni misterius. Chu Feng terkejut. Setelah berlatih seni bela diri, alam yang dikenal adalah Ling Wu, Yuan Wu, Suan Wu, dan Tian Wu. Jika dikatakan bahwa alam Yuan Wu dapat dicapai selama bakatnya dapat diterima, maka alam Suan Wu hanya dapat dicapai oleh para jenius dengan bakat yang luar biasa. Sejauh yang dia tahu, penguasa sekte Azure Dragon saat ini hanya berada di tingkat Suan Wu, yang tentunya merupakan tingkat yang hanya dapat dicapai oleh para ahli top di King Zoo. Adapun Marshall Realm pada hari itu, itu adalah dunia yang dapat terbang melawan langit dan melakukan perjalanan ribuan mil sehari, hampir terlepas dari belenggu langit dan bumi, dan melampaui batas manusia. Dunia seperti legenda Setidaknya tidak ada seorang pun di alam bela diri surgawi yang pernah muncul di King Zoo, tetapi Chou Feng mendengar bahwa memang ada orang di alam bela diri surgawi di penguasa benua Kyushu saat ini, dinasti Jiang. Bab 49 Spiritualis Dunia Dinasti Jiang terletak di benua Kyushu, meskipun tidak mengganggu perkembangan semua pihak, namun diakui sebagai penguasa benua Kyushu. Oleh karena itu, semua kekuatan di daratan Kyushu harus memujanya secara rutin setiap tahun, jika tidak maka akan terjadi bencana kepunahan. Selain itu, dinasti Jiang mengaku sebagai keluarga kerajaan dan sok, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menghubungi mereka. Ambil Kyushu sebagai contoh, hanya Lin Yunzong, sektor pertama di Kyushu, yang memenuhi syarat untuk memberi penghormatan kepada dinasti Jiang. Adapun upeti, semua sekte akan menyerahkan upeti kepada Lin Yunzong, dan kemudian Lin Yunzong akan membayar upeti kepada dinasti Jiang. Oleh karena itu, bagi Chu Feng, dinasti Jiang seperti mitos, yang tidak bisa disentuh sama sekali, bahkan dia belum pernah melihat orang yang kuat di alam Suanwu. Dan yang disebut obat primordial, serta obat misterius, mirip dengan obat Mujarab. Sama seperti obat spiritual yang digunakan untuk kultivasi di alam Linggu, sedangkan obat primordial diperlukan untuk kultivasi di alam Yuanwu, dan obat yang mendalam digunakan di alam Suanwu. Dibandingkan dengan obat Mujarab, obat primordial dan obat misterius lebih langka dan lebih berharga, apalagi jika satu tanaman obat misterius didapat, seseorang bisa menjadi kaya. Sekarang hal yang begitu baik datang ke pintunya, Chu Feng secara alami sangat bersemangat, tetapi dia juga memiliki beberapa keraguan, bagaimana mungkin giliran mereka untuk mencuri tempat seperti itu? Sumi, dengan kekuatan kita, kuburan yang kuat di alam Suanwu seharusnya tidak bisa dibuka, kan? Chu Feng sedikit khawatir. Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa hanya kami yang tahu tentang berita seperti itu? Kelahiran kuburan alam Suanwu yang kuat pasti akan menarik perhatian semua kekuatan, dan banyak orang kuat akan membukanya. Dalam kesenangan, bagikan sisa makanan, jangan pikirkan tentang obat misterius, obat primordial dan sebagainya, jika kita bisa mendapatkan manik-manik roh, kita sudah menghasilkan banyak uang. Sumi menjelaskan. Jadi begitu, jadi di mana kuburannya? Tanya Chu Feng. Aku dengar itu di Gurun Belantara. Untuk lokasi pastinya, belum ada yang tahu, tapi menurut sumber, pemakaman akan diumumkan di kota kuno hutan Belantara dalam waktu dekat. Tentu saja, yang disebut pengumuman ini bukan untuk semua orang. Orang yang mengumumkan berita itu akan menjual peta kuburan, masing-masing dengan 80 rumput surgawi. Sepuluh tanaman tepat, kata Sumi. Mahal sekali? Aku tidak punya. Bukankah kamu mengambil banyak dariku terakhir kali? Aku menghabiskan semuanya. Kamu babi? Sangat boros. Bisakah kamu menyerapnya? Ini? Chu Feng sedikit terdiam. Dia tidak bisa memberitahu Sumi bahwa meskipun saya tidak pernah berlatih seni yang mendalam, saya memiliki petir ilahi di tubuh saya. Tidak peduli berapa banyak ramuan, itu dapat disempurnakan, dan tidak akan terbuang sia-sia, dapat diserap 100%. Lupakan saja, aku akan membantumu membayar apa yang kamu miliki, tetapi kamu harus membayarnya kembali kepadaku di masa depan. Sumi menatap Chu Feng yang menangis, dan melengkungkan bibirnya tanpa daya. Hei, terima kasih banyak, kata Chu Feng sambil tersenyum, kuburan untuk orang kuat di alam Suan Wu. Dia sangat menantikannya. Beberapa orang berjalan jauh, dan akhirnya berjalan ke gurun liar sebelum tengah hari, dan segera sampai di kota kuno yang liar. Kota kuno hutan belantara ini sangat tua, menurut legenda, memiliki sejarah ribuan tahun, batu bata dan ubinnya sangat bobrok, seolah-olah akan hancur dan roboh jika disentuh dengan keras. Ini adalah kota kuno di hutan belantara, dan terlalu bobrok. Jika suatu hari ada angin kencang, mungkin akan runtuh. Ada begitu banyak orang yang tinggal di tempat bobrok seperti itu. Kota, selain asap yang naik tipis, Chu Feng tahu bahwa pasti ada banyak orang yang tinggal di kota kuno itu. Hanya saja dia tidak tahu bagaimana ada begitu banyak orang yang tinggal di kota kuno yang bobrok, bangunan kuno seperti itu bisa runtuh kapan saja, jadi pasti sangat berbahaya. Tahukah kamu, setiap batu bata dan setiap ubin di kota kuno hutan belantara ini telah dipasang oleh seorang spiritualis dunia untuk membentuk formasi. Jangan katakan itu angin kencang. Bahkan jika Master Yuan Wuriel menyerang dengan seluruh kekuatannya, itu mungkin tidak dapat merusak setiap bata dan ubin kota kuno ini? Saat dia mengatakan ini, belum lagi Su Mei menatapnya dengan heran, bahkan beberapa orang lain meliriknya dengan pandangan menghina. Sungguh udik. Jiayun Feng mendengus dingin. Heh, Saudara Chu Feng, spiritualis dunia ini adalah profesi khusus dan mulia yang tidak bisa disentuh oleh kita semua. Bai Tong yang menjelaskan sambil tersenyum. Spiritualis dunia memiliki semacam kekuatan yang disebut penghalang, yang tidak dapat dihancurkan dan merupakan metode pertahanan yang sangat kuat. Dan Master Roh Dunia semuanya sangat berbakat dalam seni bela diri, dan masing-masing dari mereka dapat disebut jenius seni bela diri. Mereka semuanya sangat kuat, ditambah dengan wawasan mereka yang kuat dan kekuatan formasi yang unik, mereka hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Selain itu, karena keunikan spiritualis dunia, setiap spiritualis dunia adalah anggota dari berbagai kekuatan. Yang terbaik untuk saya undang. Karena kekuatan seorang spiritualis dunia, pertahanan sekte akan mendapatkan lompatan kualitatif, dan sekolah Azur Dragon saya mengabadikan seorang spiritualis dunia dengan harga tinggi. Oh? Jika? Dia begitu kuat, mengapa saudara Bai mengatakan bahwa spiritualis dunia ini berada di luar jangkauan kita? Tanya Chu Feng ingin tahu. Haha, itu karena semua orang bisa berlatih seni bela diri, tapi untuk menjadi spiritualis dunia, kamu harus memiliki kekuatan spiritual. Alasan mulia. Bai Tong terus menjelaskan. Apakah dia memiliki kekuatan spiritual? Mendengar kata-kata ini, Chu Feng tidak dapat membantu mengalihkan pandangannya ke Sumai. Dia sepertinya tahu alasan mengapa gadis ini ingin memenangkan hatinya. Menurutmu apa yang aku lakukan? Bahkan jika kamu memiliki kekuatan spiritual, jika tidak ada spiritualis dunia yang mau mengajarimu cara berkultifasi, kamu tidak akan bisa menjadi spiritualis dunia selama sisa hidupmu. Tampaknya mengetahui apa yang dipikirkan Chu Feng, Sumai cemberut. Bukankah saudara Bai mengatakan bahwa sekolah Azur Dragonku mengabadikan seorang spiritualis dunia? Chu Feng tertawa. Maksudmu penatua Zuge itu? Bahkan tidak memikirkannya, lelaki tua itu sangat aneh dan tidak pernah menerima murid. Metode formasi, tapi dia telah digunakan sebagai budak selama setahun, dan dia belum belajar apapun sejauh ini. Sumai terus menyerang. Memang, seperti yang dikatakan Sumai, alasan mengapa spiritualis dunia ini begitu mulia justru karena kelangkaannya, datang untuk mengambil pekerjaanmu sendiri. Setelah Bai Tong menjelaskan, dia berkata kepada Chu Feng dengan nada bercanda. Saya melihat bahwa saudara Chu Feng tampaknya sangat tertarik dengan spiritualis dunia ini. Mungkinkah Anda memiliki kekuatan spiritual? Mengenai pertanyaan Bai Tong, Chu Feng tidak sopan. Mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya dengan wajah kecil, dan berkata dengan penuh kemenangan, saya memang memiliki kekuatan spiritual. Apa? Kecuali kecantikannya, semua orang terkejut, bahkan Bai Tong yang biasanya tenang tidak bisa tenang lagi. Bab 50 menguasai seni misterius. Kakak Chu Feng, kamu bilang kamu punya kekuatan spiritual? Kamu tidak bisa bercanda tentang hal semacam ini. Wajah Bai Tong menjadi tegang, dan nadanya penuh kecurigaan. Dia benar, dia memang satu-satunya. Pada saat ini, Su Mei berbicara. Su Mei, apakah kamu serius? Mendengar kata-kata Su Mei, hampir semua orang membuka mulut karena terkejut. Inilah alasan mengapa kakakku sangat mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi sayap. Su Mei menghela nafas tak berdaya, dia tahu bahwa ketika kemampuan khusus Chu Feng terungkap, itu pasti akan mengesankan orang lain. Dan pada saat ini, orang tidak bisa membantu tetapi tersentak, dan ketika mereka melihat Chu Feng lagi, tatapan mereka penuh dengan kekaguman. Bahkan Jia Yun Feng, yang selalu tidak menyukai Chu Feng sebelumnya, memiliki ekspresi yang rumit saat ini, jelas menyesali sikap tidak hormat sebelumnya kepada Chu Feng. Tidak hanya satu dari sejuta orang yang memiliki kekuatan spiritual, bahkan satu dari seratus ribu mungkin tidak dapat muncul. Sejauh ini di seluruh sekolah Azur Dragon, hanya ada dua orang dengan kekuatan spiritual, termasuk Chu Feng sekarang, hanya ada tiga. Orang seperti itu terlahir dengan bakat seni bela diri yang sangat kuat, pemahaman yang sangat cepat, dan bahkan wawasan yang lebih menakutkan, jadi bahkan jika dia tidak bisa menjadi seorang spiritualis dunia, dia masih akan mencapai prestasi besar dalam seni bela diri. Orang-orang seperti ini tidak dapat tersinggung, karena mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa sejak mereka dilahirkan, dan dia secara alami ketakutan bahwa Jia Yun Feng telah memperlakukan Chu Feng seperti itu sebelumnya. Kakak Chu Feng, aku telah menyinggungmu sebelumnya, jadi jangan tersinggung. Untuk mengungkapkan permintaan maafku, kali ini aku akan membeli rumput peri untuk peta makam untuk kakak Chu Feng. Memikirkan hal ini, Jia Yun Feng tiba-tiba akui kesalahannya langsung ke Chu Feng. Meskipun orang-orang terkejut dengan tindakannya yang tiba-tiba, mereka dapat memahaminya, karena meskipun itu mereka, mereka akan melakukan hal yang sama. Oh, terima kasih, saudara Jia. Chu Feng juga tidak sopan, dan langsung menerimanya. Sepuluh rumput peri, ini bukan jumlah yang kecil, jika seseorang bersedia membayar untuknya, Chu Feng secara alami bersedia menerimanya. Setelah mengobrol sebentar, beberapa orang akhirnya memasuki kota kuno hutan belantara. Pada saat ini, Chu Feng samar-samar bisa merasakan ada banyak aura tirani di kota kuno ini. Dapat dilihat bahwa ada banyak master seni bela diri yang bersembunyi di kota kuno hutan belantara ini, bahkan Chu Feng telah melihat banyak murid sekte mengenakan kostum sekte tersebut. Dan Chu Feng dapat mengenali dari pakaian mereka bahwa mereka adalah murid dari sekte Angin Seribu, dan Chu Sun dari keluarga Chu berlatih di sekte Angin Seribu. Tampaknya berita tentang pemakaman ini memang menarik banyak orang. Chu Feng menghela nafas. Tentu saja, berita tentang pemakaman ini telah bocor, dan semua pasukan di sekitarnya bergegas ke sini, dan cepat atau lambat akan ada konflik. Su Mei diam-diam menjelaskan. Maksudmu sekolah Azur Dragonku juga akan mengirim orang ke sini? Tanya Chu Feng, karena sekolah Azur Dragon adalah sekte yang relatif dekat dengan Gurun Liar ini. Tentu saja, dua sekte yang paling dekat dengan Gurun Liar ini adalah sekte Azur Dragon dan sekte Qian Feng. Karena sekte Qian Feng telah menerima berita, maka sekte Azur Dragon pasti akan datang. Dan murid inti dan tetua inti harus dikirim, dan bahkan Zuge yang lebih tua akan dikirim, kata Su Mei. Kalau begitu bukankah ini akan menjadi pertarungan antara sekolah Azur Dragon dan sekolah Ribuan Angin? Tanya Chu Feng. Itu sebabnya kita harus mengenakan pakaian kasual dan berpura-pura menjadi orang yang lewat untuk menghindari konflik yang tidak perlu, karena saat ini, memancing di perairan yang bermasalah adalah cara terbaik. Cukup mengambil beberapa kain. Su Mei. Wajah manis penuh seringai, ternyata gadis ini sudah membuat rencana. Melihat gadis yang baru berusia 14 tahun ini, Chu Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya, dia benar-benar dapat membayangkan bahwa ketika Su Mei tumbuh di masa depan, rencananya tidak akan pernah lebih buruk dari saudara perempuannya Su Ro. Karena lokasi spesifik dari makam kuno tersebut belum diumumkan, Chu Feng dan yang lainnya hanya dapat tinggal sementara di kota kuno dan menunggu kabar. Di dalam penginapan, setelah Chu Feng menutup pintu, dia tidak sabar untuk mengeluarkan metode pernapasan seni yang mendalam. Seni misterius dibagi menjadi dasar, menengah, dan lanjutan. Meskipun metode pernapasan hanya seni misterius dasar, itu sudah sangat berharga dan memiliki efek ajaib dalam kultivasi. Jika tidak, maka tidak mungkin Su Mei menjadi begitu kuat pada usia sedemikian rupa sehingga bahkan Chu Feng akan takut padanya. Setelah membaca beberapa kali, Chu Feng juga memiliki beberapa pemahaman tentang metode pernapasan ini, terutama bernafas secara alami melalui rongga hidung, dengan kekuatan orang biasa. Meskipun ini mudah untuk dikatakan tetapi sulit untuk dilakukan, itu hanya untuk orang biasa. Bagi Chu Feng, semua ini tidak sulit. Setelah membacanya hampir sekali, dia mengerti makna yang mendalam. Dan kemampuan pemahaman semacam ini bukanlah sesuatu yang dilahirkan oleh Chu Feng. Meskipun kemampuan pemahaman Chu Feng sangat tinggi sebelumnya, jelas bahwa pikirannya menjadi lebih sensitif setelah menguasai kekuatan spiritual. Hu hu hu. Berdiri, dan setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, Chu Feng mencoba menjalankan metode pernapasan ini sekali. Begitu itu berjalan, Chu Feng bisa merasakan bahwa energi spiritual di tubuhnya mulai mengaung seperti naga udara yang berlari kencang, dan ketika energi spiritual tirani ini mengalir melalui pembuluh darah tertentu, kekuatan Chu Feng tiba-tiba meningkat beberapa kali. Kekuatan ini sangat kuat. Mengepalkan tinjunya, Chu Feng sangat senang merasakan aura yang jauh lebih kuat. Alasan mengapa kekuatan Chu Feng sebelumnya lebih kuat dari orang biasa adalah karena guntur ilahi yang tersembunyi di tubuhnya dan kualitas energi spiritual lebih kuat dari yang lain. Dan kekuatan dari seni misterius ini adalah menggunakan keterampilan unik untuk mengubah energi spiritual dalam tubuh, sehingga menjadi lebih kuat dari orang biasa. Sekarang Chu Feng memiliki keduanya, kekuatannya akan jauh melebihi orang biasa menurut perkiraan Chu Feng, jika dia bertarung melawan Su Mei saat ini, dia mungkin tidak akan dikalahkan. Tetapi Anda harus tahu bahwa Su Mei berada di tingkat ke-8 linggu, dan juga telah berlatih seni yang mendalam, sedangkan Chu Feng hanya berada di tingkat ke-6 linggu. Dengan kekuatan seperti itu, mampu melakukan langkah ini sangat bertentangan dengan langit. Dengan cara ini, tidak bisakah aku juga berpartisipasi dalam penilaian murid inti tahun ini. Setelah memperkirakan kekuatannya saat ini, Chu Feng menjadi semakin bersemangat. Penilaian murid inti sekolah Azur Dragon diadakan setiap tahun, dan menghitung waktu, penilaian tahun ini semakin dekat. Dibandingkan dengan penilaian sekte dalam, penilaian inti ini memiliki batasan usia, yaitu seseorang harus berusia di bawah 18 tahun, jika tidak, tidak peduli seberapa kuat atau berbakatnya seseorang, mereka tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Dan menurut pengetahuan Chu Feng, selama kekuatannya dapat mencapai tingkat ke-8 linggu, mereka sudah dapat berpartisipasi dalam penilaian murid inti, dan ada peluang besar untuk lulus. Murid inti adalah objek pelatihan utama sekolah Azur Dragon, dan bahkan keluarga tempat murid inti berada akan dilindungi oleh sekolah Azur Dragon. Selama Chu Feng bisa menjadi murid inti, itu tidak hanya akan membantu kultifasinya, tetapi juga sangat membantu perkembangan keluarga Chu. Memikirkan penampilan bahagia Chu. Yuan dan keluarga Chu setelah ia menjadi murid inti, Chu Feng Feng tidak sabar. Ya, saya ingin menjadi murid inti. Dong-dong-dong, tapi saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar Chu Feng. Setelah membuka pintu, Chu Feng menemukan bahwa Su Mei yang manis dan menyenangkan berdiri di depan pintu dengan tangan di belakang, menatapnya sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.